Intro Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai beberapa mitos yang ada Dari banyaknya mitos yang ada, salah satu yang masih dipercaya masyarakat yaitu mitos tentang hewan Yang merupakan jelmaan manusia atau bisa dikatakan sebagai hewan jadi-jadian Biasanya hewan-hewan ini menjaga suatu daerah atau tempat yang teramat Sehingga apabila ada suatu kejadian, bencana atau semacamnya Selalu akan digagaikan dengan penumput tempat tersebut Berikut 4 mitos hewan yang dipercaya sebagai jelmaan manusia Sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Babi Jelmaan Manusia Fenomena babi ngepet bukanlah cerita baru di masyarakat Indonesia Banyak yang meyakini bahwa babi ngepet adalah jelmaan dari manusia yang sedang mencari kekayaan dengan jalan pintas Dalam sejumlah cerita atau tayangan-tayangan di televisi atau film Sering digambarkan babi ngepet ini menyetroni rumah-rumah penduduk yang ditenggarai memiliki banyak uang Saat babi ngepet memulai aksinya, seseorang atau biasanya istri dari babi ngepet tersebut bertugas untuk memantau dari rumah dengan menjaga lilin Api pada lilin tersebut akan bergoyang jika sang babi ngepet dalam keadaan bahaya Sang penjaga lilin pun harus mematikan api pada lilin tersebut agar sang babi ngepet selamat dari bahaya Terima kasih telah menonton! Baya Putih Jelmaan Nenek Tua Bencana yang terjadi di situ Gintung, Ciputa Tanggerang Selatan pada 27 Maret 2009 meninggalkan cerita mistis Menurut cerita rakyat yang beredar, situ itu dihuni oleh nenek tua yang menjelma menjadi baya putih Misteri lain yaitu buaya ini kerap kali meminta tumbal Penduduk sekitar merasa kemunculan buaya di tengah danau sebagai pertanda Setelah itu ada saja warga yang kehilangan anggota keluarganya Jebolnya situ Gintung yang menewaskan ratusan orang itu pun dikaitkan dengan kemarahan si penghuni situ Monyet Jelmaan Manusia Banyak kisah yang menceritakan monyet merupakan hewan jelmaan manusia Ini bisa dilihat dari beberapa cerita rakyat yang menceritakan mengenai seorang pria yang berbentuk seperti lutung Yang disebut lutung kasaru Di zaman modern ini juga pernah ada seekor monyet yang kerap kali mengganggu kehidupan masyarakat Dan banyak bukti yang menurut warga menyatakan monyet tersebut adalah sebuah jelmaan manusia Ular Jelmaan Manusia Warga masyarakat di Gunung Gunder Bogor Jawa Barat mempercayai jika tempat itu menjadi tempat persemayaman nyai sumbing Si manusia ular Habar ini pun dengan cepat menyebar hampir ke seluruh pelosok Bogor Entah benar atau tidak Tetapi cerita ini cukup membuat penasaran warga Wujudnya seperti apa Memang tidak ada yang bisa menggambarkannya Demikian tadi 4 mitos hewan jelmaan manusia Bagaimana menurut pendapat anda Silahkan tulis komen kalian di bawah Sekali lagi jangan lupa Klik subscribe Kemudian aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax